Halo Tribuner, saat ini Anda menyaksikan program Papua Terkini bersama saya, Aldi Bimantara. Lokasi pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan tak berjalan mulus. Pemerintah hingga kini masih dihadapkan dengan penolakan dari warga setempat. Awalnya, lokasi pembangunan kantor provinsi Papua Pegunungan direncanakan berada di distrik Walesi, namun ditolak masyarakat adat Wauma, Walesi, dan Asolo Kaubal. Masyarakat dari tiga distrik ini pun bahkan sampai menduduki halaman kantor gubernur Papua Pegunungan di Kota Wamena. Masyarakat tiga distrik sepakat bahwasannya penempatan lokasi pembangunan kantor gubernur provinsi Papua Pegunungan ialah inisiatif oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi. Kemudian, tak ada juga sosialisasi kepada masyarakat adat, sehingga berujung pada penolakan warga sebagai pemilik ulayat. Inilah yang membuat Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempiwetipo merelokasi rencana pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan. Relokasi rencana kantor gubernur provinsi Papua Pegunungan dari distrik Walesi akan dipindahkan ke distrik Maima. Meskipun demikian, hingga kini tetap saja masih ada pro dan kontra dari warga setempat. Tribuners, demikian Papua terkini hari ini. Tetap ikuti update berita lainnya di media sosial kami, di antaranya Instagram Tribun Papua Ovisial, TikTok Tribun Papua, dan website tribunpapua.com. Akhir kata, saya Aldi Bimentara beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!